Jenazah Ahmad Deni, korban ke-12 longsor, Cimrak Sukabumi akhirnya ditemukan tim pencari setelah menurunkan sejumlah peralatan berat. Jasad Deni ditemukan tertimbun reruntuhan almari yang terbawa longsor. Isak tangis keluarga Ahmad Deni, warga Waru Doyong, Sukabumi pecah saat jasad Deni diangkat dari lokasi longsoran menuju ruang identifikasi. Deni adalah korban ke-12 yang berhasil ditemukan oleh tim pencari yang juga diklaim sebagai korban terakhir. Usai dievakuasi dari lokasi longsor, jasad korban dibawa ke ruang identifikasi untuk memastikan identitas korban. Sejumlah keluarga juga dibawa untuk membantu proses identifikasi. Deni, Deni, dan setelah ditemukan itu, atas nama siapa? Atas nama Deni, umur 39 tahun, asli dari tipar Waru Doyong ya Pak ya? Waru Doyong, desa Marga Luyo. Yang terakhir, sesuai dengan data dan fakta laporan masyarakat, baik pendatang maupun warga setempat, 12 orang semuanya. Pendatang 4 orang, 8 orang, warga setempat. Berarti semuanya sudah ditemukan? Sudah.